Yang kedua ya bersihin aja ya secara alami Secara alami itu gimana? Maksudnya ya Apakah digesek ke dinding gitu? Enggak, enggak dicuci pakai Rasanya Rasanya yang pernah ada? Karena di ngeludahin Jangan membebani orang tua Yang sangat amat jelek Dan bikin simpet Bagaimana keadaan kesendirian mereka setelah haji? Apakah masih maksiat? Ternyata dia berangkat pakai uang haram misalnya Itu haram hukumnya Hajinya hukumnya haram Kalau air kencing dikumpulin lebih dari dua kula boleh dong Ternak cicak lah yang saya bunuh-bunuhin Habib Ustadz apa hukumnya? Ambil wudu di dispenser Air apa aja yang sesah untuk bersuci? Air dispenser Air dispenser itu untuk wudunya sah Tapi kan itu air disiapin atau dihidangkan untuk diminum Bukan untuk berwudu Jadi untuk wudunya sah Tapi untuk dia mendapatkan dosa karena memakai air minum buat wudu Istraf aja dia? Boros gak? Istraf boros Karena ini kan air buat minum bukan buat wudu Berarti boleh-boleh aja wudu Pakai air itu diperbolehkan kalau tidak ada air yang lain Iya Misalnya tidak ada Allah SWT Air sungai gak ada Air laut gak ada Adanya air dispenser dalam Di galon air dispenser gitu Boleh pakai itu? Boleh tapi itu secukupnya Jangan test lift Jangan berlebihan Iya jangan ditiga-tigain Iya iya jangan dibikin Tiga Tangan tiga Ambil yang wajibnya aja Iya Terus Bib Air apa aja yang sah untuk bersuci? Maul bahar Maul bahar ya ini air laut? Air laut Air hujan Air sungai Air mengalir Sampai jauh Itu air-air Embun Air embun Dan apa sih maul tohir yang gak Air itu warnanya gak berganti Warnanya masih warna alami Baunya gak tercampur Sama bau-bau lain Dan juga ketiga Rasanya Rasanya yang pernah ada? Rasanya ya Normal Mineral Yang pernah ada Azub Azub bahasanya apa? Azub Ya normalnya begitu Alaminya begitu Alaminya begitu Ya kan? Iya Nah Berarti kalau misalnya Alaminya begitu Ada yang nanya nih Bib Ada orang-orang Masya Allah Di zaman sekarang kan Pertanyaan gini Lalu Ustadz Habib Kalau misalnya Kalau Di pada patokannya Adalah air alamiya begitu Kalau air kencing Dikumpulin lebih dari dua kula Boleh dong? Gak bisa begitu Karena air kencing Adalah air najis Najis Dia emang dasar aslinya ini air Air najis Tadi air-air yang saya sebutin itu Itu air yang Murninya adalah Tohir Tohir Nah Jika ada air kencing Misal Dua kula Air kencing dua kula Ditambahin sama Air biasa nih Air hujan Kayak air apa Lebih banyak lagi Misal 50 kula Jadi tohir Jadi tohir Tapi kita coba dulu Ini si air Apa yang tadi Yang banyak itu Kita lihat warnanya Berubah gak? Wanginya berubah gak? Kalau gak ada yang berubah Itu air jadi tohir Kalau airnya murni Jadi kayak air bening Rasanya tawar Maka jadi tohir Jadi bisa mencucikan Iya kan? Bisa mencucikan Bisa dipakai untuk wudu Gitu kan? Betul Nah gitu Lanjut Dari Boy Ustadz apa hukumnya Cari uang sendiri Padahal orang tua Udah capek-capek kerja Cari uang buat anaknya Tips Membahagiakan orang tua Apa hukumnya Cari uang sendiri Padahal orang tua Udah capek-capek kerja Cari uang buat anaknya Oke Masya Allah Hukumnya cari uang sendiri Adalah Masya Allah Sunnah Agar meringankan Beberan orang tua Harusnya kita sebagai anak Memberikan sesuatu Beberan orang tua Jangan membebani orang tua Tips membahagiakan orang tua Bagaimana Habib? Tips membahagiakan orang tua Yang soleh ya Ya kita ikuti Mau-mau mereka Kalau misalnya maunya keburukan Ya kita gak turutin Karena ada tuh ayatnya Ada tuh ayat yang bernama Asya Iya Jadi kita dilarang menuruti Ayah bunda kita Jika itu melarang Perintah-perintah Allah Nah tapi jika Perintah mereka masih dalam Apa namanya Koridor Koridor Perintah Allah Dan gak melarang Itu kita sunnah Berturut sama mereka Termasuk dari Birrul Walidin Biar buat mereka bahagia Jadi perintah mereka apa aja Ikutin Selama tidak melanggar Ketentuan Allah Iya Tapi kan sebagian juga Kan sekarang Kayak ada masalah Apa cita-cita Emaknya buat anaknya Maunya jadi kayak gini Anaknya tapi cita-citanya beda Itu ya Iya kemarin ada nih Ada Apa itu Seorang Anak Memerangi orang tuanya Memerangi maksudnya gimana Dia musuhin orang tuanya Karena Si Bapak si orang tuanya ini Pengen anaknya jadi polisi Anaknya gak mau Anaknya mau jadi apa Poluan Poluan apa ya Polisi wanita Anaknya laki padahal Beneran Beneran Ya enggak dong Ya enggak dong Masa anaknya Saya mau jadi Kamu harus jadi lurah Enggak pak Saya gak mau jadi lurah Maunya apa Bulurah Hermanto Kan kau laki-laki Gitu Gitu Gak bisa Lanjut Ustadz Habib Apa Oh tadi udah Lanjut Dari Andika Ustadz apakah Mandi besar harus di kolam renang Soalnya kamar mandi aku kecil Sah gak sih Mandi besar di kolam Dan yang mener gimana Oke Haji Apakah mandi wajib Mandi besar harus di kolam renang Bukan maknanya besar itu Besar wadah kolam ya Walaupun mandi besar itu Adalah mandi Apa nama Mandi wajib Hadas besar Menghilangkan hadas besar Enggak mesti di kolam renang juga Meskipun di kolam renang bisa Meskipun di laut bisa Meskipun di dalam Allah M.S. Muhammad Sungai bisa Tapi mudikar mandi yang kecil Gak masalah Semanta Yang penting itu adalah Rukun-rukun mandi wajibnya terpenuhi Apa aja itu silahkan Tami Mengenai air seluruh jasad Mengalir ke seluruh jasad Terus Sama niat Niat ya Dan yang bener gimana Dimanapun tempatnya Selama airnya bersih Selama airnya mumpuni Dan tidak ketika mandi itu Air itu gak nyiprat lagi ke dalam Mbak Ini masalah nih Ini masalah paling banyak nih Orang mandi wajib Tapi air tersebut Balik ke dalam mbak lagi Atau gak wudu juga sering Jadi air yang dalam mbak itu Jadi musta'amal kan Jadi suci tapi tidak menyucikan Ini paling penting Kita perhatikan Jadi kalau bisa Kalau misalnya mandi Jauh-jauh dari mbak Dan kenakan itu secara pelan-pelan Jangan kayak mandi Wah Barbar Itu yang benar Supaya apa Supaya Amal ibadah kita diterima Mandi wajib kita diterima Lati ba'du Dari bayu Habib Habib Ustadz Apa hukumnya Kalau kentut ternyata yang keluar kotoran Aduh Apa ada cara Atau aturan membersihkan kotoran Menurut Islam Fadul Habib Yang pertama hukumnya Wudunya batal Apa aja yang keluarkan dari situ Wudunya batal Yang kedua Ya bersihin aja Secara Secara alami Secara alami itu gimana Maksudnya ya Apakah digesek ke dinding Enggak Dicuci Pakai air Udah Pakai air Seperti biasa Dicuci biasa Itu kan juga Bukan najis mukol Najis biasa Selama Warnanya Hilang Baunya hilang Bau Warna Dan rasanya juga hilang Emang dicicipin Dicicipin Itu juga sih Anda bingung Waktu itu begitu belajar Tapi iya Tapi rasa Itu dicium Misal Kita udah cuci nih Gak ada wangi Masih Masih ada wangi Tapi gak ada warna Kita cicip Kalau masih ada Itu harus dibersihin lagi Hukum fikir Masya Allah Masya Allah Artinya Kalau misalnya orang sini Ngomong perang us Biar gak ada perang us Sama sekali Iya Tiga itu Iya Ajib Berarti Kalau misalnya Kentut Keluar kotoran Namanya cepirit Masa orang marinya Iya Artinya Harus benerin dulu Dan kemudian Paling penting apa Lihat dalemanmu Iya Dibersihin Dicuci Disuci yang rapi Pakai sabun juga Dikasih taruh Mesin cuci Itu puter Itu pasti udah Tohir keluarnya Tohir insya Allah ya Iya Nah Ada caranya bersih Kata Allah Menurut Islam ya Istingjakan biasa aja Iya tapi mesin cucinya Bukan yang Satu kali itu ya Bukan ditaruh mesin Taruh air Terus muter-muter Enggak Terus Jadi dia kalau bisa Akhirnya dimasukin Terus sambil ditumpahin Pelan-pelan Kalau ada tuh Bisa begitu tuh Jangan diceletekin semua Setengah aja Nanti dia nuangin Nah jadi selama itu Akhirnya berputar Membersihkan itu Iya Jadi hukumnya seperti Seperti air danau Yang mengalir Jadi yang najis keluar Datang air baru Begitu Ajib Masya Allah Masya Allah Masya Allah Berarti Untuk bersihin dalamannya Begitu ya Iya Itu lebih baik Lanjut Habib Ustadz sebutkan Orang naik haji Kan Pak Haji Berarti kalau umroh Pak umroh dong Apakah dengan gelar haji Disebut haji mabrur Kalau orang haji Namanya Pak Haji Kalau orang umroh Pak umroh Gak gitu juga sih Enggak Itu Ngarasanya di Indonesia Doang ya Begitu Di sana kita gak ada Kan ditarim Gak ada orang haji Gak dipanggil haji Hajj Gak ada juga Tapi kalau di Saudi Kenapa dipanggil haji Orang mereka Hustuzun Ya ini mereka Mendoakan kita Supaya berangkat haji Ya haji umroh Lalu apakah Dengan gelar haji Disebut haji yang mabrur Belum tentu Gelar haji Orang haji mabrur Atau mabrur Dilihat kapan Dari ibadahnya Dari ibadah Bagaimana Mereka beribadah Ketika setelah haji Bagaimana Kedan kesendirian Mereka setelah haji Apakah masih Maksiat Apakah masih Tidak merasakan Allah dimana Apakah masih Merasakan Allah tidak melihat Mereka Kalau mereka Belum merasakan Itu mungkin Belum mabrur Tapi akan Tapi haji Yang mabrur Atau umroh Yang mabrur Adalah mereka Yang selalu Merasakan Allah mengawasi Dia Dan selalu Merasakan Dia berhadapan Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala La ilha ilallah Ya bim Mabrur begitu kan Dilihat dari setelah hajinya Bukan daripada Kegiatan hajinya Betul Tapi Hajur mabrur kan artinya Adalah haji yang Berkah Baik Mabrur Diterima Iya Iya kan Kalau misalnya Tanda-tanda diterima Itu kan dari Amalih diri kita Iya Betul Iya kan Kembali ke diri kita sendiri Iya Bagaimana haji yang berkah ini Atau gimana Ternyata dia berangkat Pake uang Haram misalnya Iya itu haram hukumnya Hajinya hukumnya haram Hajinya hukumnya Haram Kalau dia misalnya Uang Uang nyolong Dia berangkat haji Buru-buru nih Mumpung gue masih ada umur deh Karena sekarang di Indonesia Haji sekian puluh tahun Nunggunya Gue nyolong duit Gue berangkat haji Jadi hukum haji Haram Haram Karena Mencuri Ya mencuri Kalau mencuri ya haram Iya jelas Kalau haji itu dikatain Sebagian ulama bilang Kita haji harus pake Duit kita Gak boleh utang Kalau nyicil Nyicil Gak tau lagi Tapi utang Bisa kelam Dengan cara Bisa kelam Bahasa Indonesia nya Apa Dengan cara luas Dengan cara yang Apa ya Yang luas Dan orang mengetahui Dan ada Ada jalan keluarnya Iya Ngutang itu buat haji Gak boleh Lebih baik kita Haji pake duit kita sendiri Jika kita belum Memiliki Uang sebanyak Untuk kita haji Kita gak wajib Haji Tunggu ada dulu Berangkat Nggak usah maksain Karena haji itu Bagi yang Habib Pertanyaan selanjutnya Apa itu Dari siapa itu Gang Puyang Kan membunuh Cicak itu sunnah Iya Kan Kan membunuh Cicak itu sunnah Kalau membunuh Cicak di Musola Atau Mesir kan sunnah juga Betul Nah Lalu bagaimana Kalau saya Ternak sunnah Eh ternak sunnah Ternak cicak Lalu saya bunuh-bunuhin Kan pahalanya banyak Pasti dapetnya Dan berapa banyak Saya dapet pahala Bunuh cicak di hari Jumat Yang pertama Yang pertama Cicak itu Diriding Cicak Sunnah dibunuh Yang di masjid Nah Oh iya yang di rumah enggak Yang di rumah Nggak tahu sih Tapi karena Sebagian ulama bilang Karena di masjid sunnah dibunuh Jadi di rumah juga ikut sunnah Oke Betul Nah terus Kalau mau diternak Cicak itu dibunuh Biar pada Abis Bukan Untuk diternak Dan dipelihara Dan dibunuh Jadi ya Nggak ada sih Menurut Ternak pahala Untuk menernak Dan dibunuh gitu Secara masalah Mereka di kasih tahu juga nih Kenapa sih cicak itu dibunuh Disunahkan Betul Cicak itu karena Hewan yang Sangat amat Jelek Dan bikin Sumpet Allah kok geli sih gue Gak gitu lah jawabnya Sebentar Ini gue jelasin Lo Dengerin Dan juga Cicak ini hewan Yang membantu Apa yang namanya Meniup api Begitu Saidina Ibrahim Ibrahimmu dibakar Dia ikut niup-niup api Biar apinya makin Melahap Dia membantu meniup Sedangkan Si kodok Dia ngeludahin Makanya kita makruh juga Bunuh kodok Oh makruh Jika nggak bersalah itu kodok Makruh dibunuh Karena dia ngeludahin Yang dilihat itu bukan Efeknya seberapa Tapi pergerakannya kenapa Dan dikatakan Sebagiannya bukan cicak itu Tapi setan Berubah jadi cicak Dan niup-niup Apinya Jadi setan ini Berengkarnasi Bukan rengkarnasi Menjelma 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 di keturunan cicak Haduh Berarti Yang dilihat itu Kenapa Kenapa disunahkan Membunuh cicak Karena pergerakan cicak itu Membantu Api yang membekar Nabi Ibrahim Semakin besar Kemudian makruh Membunuh kodok Karena apa Karena pergerakan kodok itu Berniat baik Untuk mematikan Dengan meludahi Api tersebut Iya Dimulainya dari situ Dan laba-laba juga kan Laba-laba membantu Nabi Muhammad Ketika bersemunya di Jabal Sur Sur Naam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Timah menonton! Tidak menonton!